Lin Feng pun mengeluarkan tebasan surgawi miliknya dan menghancurkan pertahanan laba-laba itu Sementara Xiao Qian yang datang membantu dengan teknik 10.000 pedang miliknya yang terus mengganggu kedua laba-laba itu Ditoruskan serangan Lin Feng yang menebas satu laba-laba Tapi ditahan Lin Feng memperkuat serangannya dengan tubuh niat pedang miliknya Bukankah ini transformasi niat pedang? Tapi bukankah hanya praktisi kuat di puncak ranah Martial Surgawi Yang bisa menggunakan rahasia ilmu pedang ini? Xiao Xiao kebingungan Selangan Lin Feng pun diperkuat dan laba-laba itu hancur seketika Sementara anak buah klan lo merasakan ada niat pedang yang begitu kuat Ternyata Lin Feng Xiao Qian pun terkena serangan pembeku dari sang laba-laba Karena basis kultifasinya yang masih rendah Ia tak bisa ikut bertarung lagi Kau sudah melakukan dengan baik Selanjutnya serahkan padaku Sementara Xiao Xiao berusaha membantu menahan serangan sang laba-laba Tapi dia terluka karenanya Aku sangat berhutang banyak padamu Dan sang laba-laba pun menyerang Lin Feng pun menahannya dengan emosi penuhnya Lin Feng menahan serangan tombak es dengan tangan kosongnya Mereka menganggap Lin Feng ini sudah bosan hidup Dan mereka sangat berharap agar Lin Feng ini mati Sementara Lin Feng yang tertekan karena serangan itu Xiao Xiao pun dijauhi oleh Xiao Tian Dan Lin Feng mengeluarkan racun ganas surgawi miliknya Laba-laba itu langsung hancur seketika Sementara laba-laba terakhir berusaha meracuni Lin Feng Lin Feng pun menggunakan niat pedang tertingginya lagi Tapi dia terkena serangan telak di dadanya Anak buah klan lu pun senang akan itu Lin Feng pun mengeluarkan teknik hukuman surga miliknya Dan menghancurkan sang monster laba-laba Dan berakhir sudah Xiao Xiao langsung menghampirinya sambil menangis Karena Lin Feng yang terkena serangan fatal Tapi bagi Lin Feng itu hanya luka kecil Yang tak akan membunuhnya Lin Feng melihat Xiao Xiao ini mirip dengan adiknya yaitu Xiang Er Xiao Xiao tak akan melupakan penyelamatan kali ini Dan akan membalasnya nanti Sementara Lin Feng yang menghabiskan banyak kekuatan jiwa Dia harus memumpulkan kekuatannya terlebih dahulu Xiao Tian menyarankan untuk memurnikan teratai giok tujuh warna Dan kekuatan jiwanya bakalan meningkat drastis Xiao Tian juga ingin biji teratai itu Dan mereka pun langsung ke sana Sementara anak buah klan lo yang sangat tak menyangka Dan mereka tidak menyangka kekuatan Lin Feng Tapi yang pasti Lin Feng ini sudah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya Mereka pun berniat menyerangnya secara bersamaan Dan dengan menangkap Lin Feng Mereka akan mendapatkan Valkyrie Order Dan juga bisa mendapatkan teratai giok tujuh warna Mereka pun sangat senang Teratai giok tujuh warna itu berumur seribu tahun Makannya semua mengincar tanaman itu Lin Feng pun mencoba mendekatinya dan mengambilnya Sementara Xiao Xiao mengingatkan kakaknya cunyi Kalau Lin Feng lah penyelamat mereka Maka teratai giok itu lebih baik memberikannya Terima kasih telah menonton